DPR RI mendorong pemerintah lebih berhati-hati dan perhatikan prioritas dalam alokasi APBN 2020, seperti anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, serta pemindahan ibu kota negara. Ditemui usai rapat paripurna penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menilai, pemerintah saat ini belum memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini terlihat dari pemangkasan anggaran pendidikan yang terjadi setiap tahun. Menurut Nuroji, untuk melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi, diperlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu diperlukan peningkatan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2020. Kita harap tidak ada lagi pemotongan untuk anggaran yang terkait dengan pendidikan. Karena fokusnya SDM. Kalau yang lain bisa diprioritaskan, misalkan infrastruktur masih prioritas, silakan. Tapi pendidikan kalau bisa jangan dipotong. Kalau perlu ditambah, ya konsisten saja dengan rencana kerjanya. Terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, anggota Komisi 5 DPR RI Intan Fitriana Fauzi mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran untuk pemindahan ibu kota. Menurut Intan, perlu adanya payung hukum yang kuat untuk rencana pemindahan ibu kota, agar tidak terjadi permasalahan dalam proses realisasinya. Terus terjelas karena pasti menggunakan dana APBN. Dan untuk itu perlu ada undang-undang yang memayunginya. Dan juga bicara visibilitas dan sebagainya, itu harus ada dalam pembahasan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.